Kenapa Tuhan ciptakan manusia? Mari kita baca Alkitab. Kejadian 1 ke 28. Alam memberkati mereka, lalu alam berfirman kepada mereka. Beranak cucula dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan takluklannya itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sudara, setiap benda yang kita temui di sekeliling kita pasti memiliki kisah di balik pembuatannya. Alasan mengapa benda itu dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi seperti yang kita ketahui. Baik itu untuk mempermudah pekerjaan kita, meningkatkan kenyamanan, maupun hanya untuk memperindah sebuah ruangan. Kita ambil salah satu contoh, yaitu robot. Robot mungkin merupakan salah satu penuhannya yang memiliki sejarah terpanjang di dunia ini. Sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu, manusia sudah menciptakan benda-benda bergerak. Nah, sekitar seribu tahun sebelum masehi pada dinasi Chou, sebuah benda yang dapat bernyanyi dan menari diciptakan untuk menghibur raja. Ratusan tahun sebelum masehi, para ilmuwan di Alexandria membuat mesin mirip manusia untuk keperluan keagamaan. Nah, dalam perkembangannya, robot paling banyak dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sesuai fungsinya, dalam setiap robot sudah dirangkai bagian-bagian yang dapat mendukung pekerjaan yang diharapkan darinya. Saat menciptakan manusia, Tuhan pun memiliki tujuan dalam pikirannya Tuhan. Bukan tujuan untuk biasa-biasa saja, tetapi tujuan yang besar. Untuk memenuhi tujuan itu, Tuhan pun sudah melengkapi kita dengan fungsi-fungsi yang memadai. Dia menciptakan manusia menurut gambarnya. Kejadian 1 ke 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Wow, tidakkah ini luar biasa? Seperti robot yang diciptakan untuk dapat menirukan manusia, dan melakukan apa yang manusia dapat lakukan, Tuhan pun menciptakan kita untuk dapat melakukan apa yang dirancangkan dan dilakukannya. Lebih dari sekedar robot yang dibuat untuk membantu manusia, Tuhan menciptakan kita bukan hanya untuk sebagai hamba. Kita adalah anak-anaknya, ya, anggota kerajaan Allah, jelas. Menguasainya, ya, Tuhan ingin kita hidup seperti Allah. Nah, permasalah kita adalah berkuasalah di mana Tuhan menempatkan kita. Jangan lagi hanya menjadi penerima mujizat, tetapi jadilah pembuat mujizat. Tuhan sudah menanamkan semua kita, butuhkan untuk memenuhi rancangannya dalam hidup kita. Komponen-komponen yang diaktifkan ketika kita mengalami kepenuhan Kristus dan karenanya menerima urapan yang berkuasa. Kita baca Ephesus 2 ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Adami. Setiap benda diciptakan dengan tujuan tertentu, ya, dan untuk penggunaannya seringkali disertai dengan buku petunjuk pemakaian. Nah, kita beli handphone saja, ada buku petunjuknya. Beli TV pun, ada buku petunjuknya. Apalagi manusia. Apabila benda tersebut digunakan sesuai dengan tujuan, ia diciptakan dan dipergunakan sesuai dengan petunjuknya, maka ia akan bermanfaat dan awet. Sebaliknya, jika ia tidak difungsikan, sebagaimana seharusnya, dan itu bisa saja ia akan menjadi kurang berguna. Contoh saja, sebuah lemari es, bisa saja digunakan untuk menyimpan pakaian. Tetapi bukan dengan maksud itu, ia dirancang dan dibuat. Benar ya? Lemari es, tujuannya adalah untuk menyimpan makanan-makanan supaya tidak rusak. Atau untuk mendinginkan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Bukan untuk taruh pakaian, saudara. Pertanyaannya, untuk apa manusia diciptakan? Adakah buku petunjuknya? Firman Tuhan menyatakan bahwa manusia diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Dan itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Betapa indah rencana Allah ini. Dengan jelas, dikatakan bahwa kita diciptakan bukan menjadi orang yang kaya. Bukan untuk itu, saudara. Bukan untuk menjadi orang yang berpengaruh. Bukan untuk punya jabatan yang tinggi. Namun untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Bisa saja seseorang menjadi kaya. Tetapi ia jahat dan melakukan perbuatan yang tidak baik. Korupsi misalnya. Dengan korupsi itu, ia menjadi orang yang kaya. Apakah hidup yang seperti ini, sebuah kehidupannya berhasil? Dalam pandangan manusia, mungkin saja ia dinilai berhasil. Tetapi tidak dalam pandangan Tuhan. Sebab bukan dengan maksud itu Tuhan menciptakan manusia. Firman Tuhan bahkan menegaskan bahwa iya Tuhan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Yakni di dalam rencana Tuhan dalam ciptaannya itu. Amin. Jadi Tuhan punya rencana buat saudara dan saya. Jika demikian, perlu bagi kita untuk setiap saat merenungkan kembali hidup kita. Apakah kita telah hidup sebagaimana yang Allah rencangkan? Apa yang menginspirasi setiap kata dan tindakan kita? Apakah fokus perhatian kita? Dan apa yang kita kejar setiap hari? Nah saudara, dalam menjalani hidup yang hanya satu kali ini. Jangan sampai kita salah melangkah. Sebab bila kita tidak hidup dalam rencana Allah yang menciptakan kita. Yakni untuk melakukan pekerjaan baik sesungguhnya. Hidup kita telah gagal. Mari kita sama-sama genapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Genapi lakukan semua menjadi kehendak Bapak di surga. Yang mengerti dan mau sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Maranata, Maranata, Tuhan Yesus datanglah. Jangan acredita. Terima kasih telah menonton